Rp. 500.000 gitu, gampangnya gitu, itu dalam contoh satu hari. Kemudian subscription, nah di website itu juga ada mekanisme, nanti silahkan kalau misalnya mau ada subscription dan sebagainya, pendapatan yang lain juga ada banyak, ada yang mengembangkan model advertorial. Jadi advertorial ini bagaimana misalnya ada orang pemilik brand atau pemilik usaha, dia dibantu semacam kayak review produknya dan sebagainya dan itu membayar. Nah polanya semacam itu, next. Nah kita melihat situasinya adalah bahwa ini e-commerce dunia sangat berkembang. Kalau dilihat dari top 10 e-commerce market itu Indonesia enggak masuk. Indonesia masih di angka biasanya dari menurut beberapa survei, itu angka sekitar 30-an, naik turun lah. Sehingga kalau kita lihat, pertama misalnya China, next catanya. Perbandingan China dengan Indonesia, dari penduduk ini Indonesia nomor 4, China nomor 1. Kemudian pengguna internet, kecepatan dan sebagainya. Yang paling kita lihat di sini adalah dari sisi penetrasi e-commerce. Kita saat ini masih sekitar 1 persen, alias 2,5 juta orang. Dari 250 sekian atau sampai dengan mungkin 300 juta sekarang ya hampir penduduk kita. Nah ini artinya potensinya sangat besar gitu. Ini perlu digarap dengan yang cara simple aja, itu bisa menghasilkan apalagi kalau misalnya nanti ke depan kita tingkatkan lagi. Next. Nah terkait dengan itu, kita polanya terkait dengan pendidikan, itu main di tiga hal. Pertama pelatihan, kemudian magang dan perekrutan. Next. Kita juga tadi saya ceritakan mengembangkan solusi plugin WordPress. Jadi dari WordPress itu nanti tinggal install, kemudian tarik datanya dan data itu masuk ke websitenya partner kita. Tentu dalam konteks aturan konten, kita harus memperhatikan beberapa hal terkait dengan hak cipta dan sebagainya. Makanya disitu juga penyampaian konten yang digita itu tidak menampilkan 100%. Jadi misalnya ada satu berita, beritanya tidak ditampilkan 100% konten itu tapi sekitar 70%. Nah nanti kalau misalnya ingin detailnya, itu baru harus mengunjungi sumbernya sehingga disana juga akan dapat traffic tambahan. Terkait dengan contoh tadi, ini kan satu proses, membangun website, terus kemudian ngisi konten, tapi kelanjutannya bagaimana sampai dengan monetize, kita buat pelatihan-pelatihannya. Dan ini kita maksudnya sekolah, kampus dan sebagainya kita persilahkan buat pelatihan, undang kita gratis, karena mekanismenya kalau kita bagi hasil. Oke, next. Nah yang diajarkan di fokus kita adalah apa? Pertama terkait dengan internet marketing, itu optimasi SEO dan juga channel ya. Nanti yang contoh untuk optimasi SEO itu kita contohkan seperti ini. Next. Ini contoh optimasi software misalnya. Nah kalau dulu orang bicara Google ya, pencarian di Google, itu muncul di halaman pertama. Kalau sekarang kita bicaranya bagaimana menguasai halaman pertama. Jadi menguasai itu misalnya 50%, 60%, 70%. Nah ini menjadi isu juga sih sebenarnya, beberapa situs yang kemudian kita crawl datanya, itu merasa cemburu. Dengan kemampuan kita lebih mengalahkan mereka dalam konteks ini, optimasi SEO-nya. Jadi salah satunya contoh waktu itu ada salah satu situs, inilah, saya enggak nyebut merek ini ya. Ya ada salah satu situs, kemudian dia merasa optimasi SEO-nya gagal. Nah ini, kalah sama kita. Jadi ketika orang nyari, kita ada di atas. Ketika nyari, kita ada di atas. Sehingga kita ditegur, Pak. Sampai legalnya yang di Amerika juga turun tangan. Yang Indonesia, waktu itu kita nego gitu. Lah enggak apa-apa, lah Pak, gini-gini-gini. Kita kan masih kecil, belajar dan sebagainya. Tapi enggak, enggak, disadun, disadun. Enggak boleh ngambil data kita. Akhirnya selambulas dari legalnya Amerika turun tangan dan akhirnya kita stop ngambil data dari tempat itu, dari website itu. Baik, next. Ya itu aja materinya kita. Terima kasih. Mungkin sesinya? Cukup gitu ya, nanti saya siap ada tanya-tanya-jawab lain. Oke, terima kasih. Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.